seandainya oh seandainya betul sekarang ada yang mengklarifikasi terhadap beliau contohnya begini halo assalamualaikum Beb mau konfirmasi seandainya nih apakah betul antum telepon Arya seandainya itu saya yakin jawabnya tidak saya tidak kenal pasti nomor disini kan umum jadi siapapun itu kamu boleh menghubungi itu tanpa ada yang namanya settingan ada desain kamu yang hubungi saya nanti berapa enggak ada itu melohi demi Allah demi Rasulullah enggak ada enggak berani ini malam saya mau mengklarifikasi saya mau mengklarifikasi dan saya mau telepon langsung ya saya telepon langsung mudah-mudahan diangkat mudah-mudahan dapat kepastian Wah bisa ditelepon sama Habib Taufik Asegaf hebat enggak ngapain hebat ya Menteri sampai dengan presiden sampai staff press sampai dengan jenderal banyak kok yang hubungi saya ya ada yang aneh menurut saya yang kayak begitu cuman mengkonfirmasi kok gitu loh sekarang saya saya akan telepon nomor penelepon kemarin juga saya sudah simpan terus siapa ini habib tuh nyanyi menelai rohman rohkimnya satu-satunya untuk memastikan enggak diangkat kita coba telepon lagi ya sekali lagi kita telepon nah enggak diangkat dua kali siapapun atau tokoh itu ketika menelpon saya walaupun mirip-mirip tidak pernah mengakui jadi dirinya itu tidak pernah mengakui karena rentan digoreng makanya bisa jadi menggunakan akun lain atau nomor lain ya kan itu Habib yang kemarin itu Habib Topik Asikaf atau bukan buat saya itu sebetulnya enggak terlalu penting tapi dugaan saya itu adalah Habib Topik Asikaf karena apa? suaranya plek cengkoknya juga plek waktu ngobrol aduh nanti dulu suaranya juga plek sama cengkok-cengkoknya juga sama ketika beliau ceramanya bernada lantang pun saya paskan dengan cengkok yang waktu telepon saya yang saya duga sebagai Habib Topik Asikaf pun sama jadi kemiripan itu lalu ketika pertama dia bilang saya bukan Habib Topik Asikaf ya pasti semua tokoh kalau telepon itu enggak pernah mengaku bahwa saya adalah Habib Topik Asikaf enggak mungkin karena nanti akan menjadi polemik nanti akan menjadi penggorengan dan lain sebagainya saya rasa itu hal yang saya maklumi lah makanya tidak pernah nah memang saya diyakinkan lagi di live juga ada saya diyakinkan lagi berusaha untuk meyakinkan saya dia telpon saya lagi saya angkat terus dia video call satu detik menampilkan muka mukanya memang bukan Habib Topik Asikaf tetapi dugaan saya saya juga enggak bisa langsung percaya begitu saja bisa-bisa di depannya ada jamahnya atau siapa saja dihadepin kameranya kepada orang lain ini saya begitu